Terbang harum pedang hujan jilid 23 bab 71. Mati tanpa menutup mata. Gunung di sinari matahari memantulkan cahaya berwarna emas. Ye Ifeng mengeditkan matanya. Otot di wajahnya terasa kaku juga kering. Tiba-tiba dia teringat pada wajahnya sendiri yang sudah lama tidak terkena sinar matahari dan sudah beberapa hari tidak dicuci. Setelah dibentuk oleh keterampilan tangan Xiaonan Pin, wajahnya selalu tertutup oleh topeng maka sekarang kulit wajahnya seperti kulit ikan yang kering karena ditiup angin. Dia menertawakan dirinya sendiri. Ternyata mengubah wajah dengan keterampilan tangan merupakan hal yang sangat merepotkan. Aku hanya berbah selama beberapa bulan saja sudah tidak tahan. Sedangkan Xiaosan Ye dulu menyamar menjadi beberapa orang. Bagaimana caranya melewati semua ini sambil berlari? Dia merabah-rabah wajahnya yang kering. Aku harus mencari air dia berpikir, tapi akan ku lakukan setelah bertemu dengan Xiaol. Dia tidak tahu kalau dendam bisa membuat seseorang bertahan terhadap hal yang sulit dilewati. Sekarang dia sudah mengetahuinya dengan jelas. Pikirannya kacau dan darah dalam tabuhnya terus bergejolak. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlari mungkin hanya dalam sekejap mata. Terlihat di antara pegunungan hijau ini ada sebuah pondok beratap merah. Dia jadi merasa senang, lalu menarik nafas panjang, dia mulai berlari. Hanya beberapa kali turun naik, pondok beratap merah seperti disihir sudah berada di depan matanya, benar-benar sebuah kenikmatan baginya. Jika tidak mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi, tentu saja tidak akan bisa merasakan perasaan senang ini. Kemudian dia meloncat sekali lagi, sekarang dia sudah berada di dalam pondok. Pada waktu itu, dia merasa bumi dan langit berputar. Dia hampir terjatuh setelah maju beberapa langkah. Dia memegang pagar pondok berwarna hijau, terdengar suara prak. Pagar yang terbuat dari bambu terbelah dan wancur. Dia tidak bergerak, matanya berkobar seperti ada api di dalamnya. Dia melihat, empat mayat di pondok ini. Pagi hari di musim semi, bumi laksana seorang gadis cantik, menyimpan mantel yang tebal dan mengganti baju yang basah karena berkeringat. Pemuda yang penuh cinta selalu melihat tubuh. Gadis yang langsing dan selalu menyanyikan lagu cinta. Sekalipun dia sudah tua, dia akan meletakkan sebuah kursi di depan rumah untuk menikmati sinar matahari yang hangat. Tapi, Fihang Kijian. Fihang Kijian yang datang dari luar Jiangnan. Bab 72. Ini adalah kepala SREKK. Linglin menyebek bajunya untuk membungkus luka di telapak Yeifeng. Yeifeng merasa mati rasa, dendam membuatnya menjadi mati rasa. Tapi hati yang disangkainya telah mati rasa sekarang mulai terasa ada sedikit geletaran. Dia berusaha memberontak, dia ingin mengeluarkan jantungnya dari rasa gemetar ini. Dia menarik tangannya dari genggaman sepasang tangan yang kecil dan putih. Yeifeng melihat mati yang merah karena telah menangis, melihat rambutnya yang berantakan. Dia tahu kalau dia melakukan tindakan seperti ini merupakan perbuatan yang sangat kejam. Mereka berdua berlutut di sisa mayat-mayat itu, tidak ada yang menoleh ke belakang. Mereka tidak tahu sekarang. Sekarang ini di luar pondok seorang pemuda berjalan keluar tanpa suara. Tubuhnya yang kurus tapi terlihat kuat, memakai baju berwarna kuning muda, seperti warna emas. Kedua tangannya yang panjang membawa sebuah kotak yang terbuat dari kayu dengan ukuran setengah meter persegi. Tubuhnya bergerak sangat ringan, berjalan pun tanpa bersuara, tapi sorot matanya berat, sangat berat dan terus melihat Ling-Lin. Dia melihat Ling-Lin dengan terpaku, matanya mengeluarkan cahaya api yang panas kemudian dia terbatuk. Ye Ifeng dan Ling-Lin terkejut, dengan cepat mereka menoleh ke belakang dan membentak, siapa pemuda ini berjalan ke sisi pondok, kedua tangannya mengangkat kotak kayu itu tinggi-tinggi. Dia berkata, aku diperintahkan oleh guru untuk menemui Taiji Wenhao pendekar besar lu tubuh. Ye Ifeng bergetar, matanya bersorot seram. Dia mementak, siapa kau? Siapa gurumu? Dia sama sekali tidak menyangka kalau nama asli yang sudah lama disimpannya, sekarang ini tiba-tiba diketahui oleh seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Seperti jarum tajam yang ditusukan ke jantung yang sudah mati rasa. Waktu itu dia merasa darah di sekujur tubuhnya yang tadinya sudah mebeku mulai mengalir lagi. Sorot metu Ye Ifeng seperti kilat melihat pemuda itu, pemuda ini tetap berdiri tegak dan berkata, Namaku adalah Zong Jing, aku diperintahkan oleh guruku untuk menyerahkan kotak kayu ini kepada pendekar lu. Jika Tuan adalah pendekar lu, harap Anda menerima kotak ini, jika Anda bukan pendekar lu, aku akan pamit sekarang, kedua tangannya yang kurus mengangkat kotak kayu yang terukir indah. Sikapnya tenang, suaranya jelas, Ye Ifeng belum pernah melihat pemuda masih begitu muda tapi sikapnya begitu tenang, sepertinya semua perubahan yang terjadi tidak membuatnya terkejut. Tapi ketika matanya melihat ling-ling, sorot matanya yang tenang terlihat seperti mengeluarkan asap panas. Sorot metu seperti ini tidak seimbang dengan wajahnya yang tenang, seperti di musim dingin ada binatang jatuh yang lewat. Alis Ye Ifeng terangkat, dia menerima kotak kayu itu. Lin-ling dengan metu besar melihat mereka, setelah Zong Jing menyerahkan kotak kepada Ifeng, dia segera membalikan tubuhnya dan akan pergi dari sana. Tiba-tiba ling-ling membentak, tunggu dulu pemuda yang bernama Zong Jing terpaku, dia berhenti melangkah, wajah tetap datar. Jika kau melihat dengan teliti, kau akan tahu kalau otot di wajahnya sudah membeku. Pelan-pelan dia berkata, tugasku sudah selesai, apa pendekar lu masih ada pesan lain yang akan disampaikan. Ye Ifeng melihat kotak kayu yang diukir itu dan berkata, maaf, tolong bukakan kotak ini. Ye Ifeng mulai menaruh curiga. Dia takut kalau di dalam kotak kayu itu tersimpan sesuatu yang bisa mencelakainya maka dia pun berkata demikian. Zong Jing melihatnya dengan dingin kemudian pelan-pelan berkata, guruku hanya memerintahkan agar membawa kotak kayu ini kepada pendekar lu, tidak menyuruhku membukakan kotak kayu ini untuk pendekar lu. Jika pendekar lu tidak berniat membuka kotak kayu ini, tidak ada hubungannya denganku, suara pelan tapi sangat jelas, hal ini membuat alis Ye Ifeng berdiri. Baru saja dia akan menjawab, Ling-Ling sudah membentak, jika dia menyuruhmu membuka kotak ini kau harus membukanya, tidak perlu banyak omong. Zong Jing terdiam. Dia seperti sedang menimbang-nimbang, kemudian tanpa mengatakan apa-apa dia mengambil kotak kayu itu dari tangan Ye Ifeng. Ye Ifeng melihat sikap pemuda ini tenang, matanya terang, wajahnya tampan, dia berbalik melihat Ling-Ling. Matanya yang bersinar terang seperu ada sedikit rasa senang. Sepertinya dia memuji Ling-Ling karena mampu membuat pemuda ini mendengar kata-katanya. Ye Ifeng bertanya, berapa umurmu karena pertanyaan ini begitu mendadak, membuat pemuda ini hanya terpaku. Matanya berputar, dia menjawab dengan tenang, aku berumur 17 tahun, dengan nada dingin dia berkata lagi, pertanyaan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pendekar lu, sebenarnya aku tidak perlu menjawabnya. Tapi karena ini pertama kalinya pendekar lu bertanya, maka aku harus menjawab. Lain kali, dia berhenti bicara kemudian tangan kanannya melayang, kotak kayu itu terbuka. Lunan Ren mengeluh, sikap pemuda ini tenang dan tidak banyak bicara, tapi jika sekali bicara kata-katanya tajam. Menyikapi sikap seseorang sangat tepat tapi dia sedikit sombong. Dia tidak rendah diri, benar-benar sifat seorang pemuda. Siapa yang bisa mengajar muridnya hingga bisa menjadi seperti ini, apakah, tiba-tiba Ling-Ling berteriak kemudian wajahnya ditutup dan membalikan kepalanya. Ye Ifeng melihat dengan teliti, pemuda ini tetap mengangkat kotak itu dengan lurus lalu berdiri di tangga, sorot matanya tidak beralih. Di dalam kotak kayu yang terukir sangat indah terdapat sehelai kertas berwarna kuning muda. Kotak itu berisi sebuah kepala orang yang sudah tidak berdarah. Rambut orang itu berantakan. Ye Ifeng merasa tubuhnya gemetar. Dia merebut kotak itu untuk melihatnya lebih jelas. Wajah orang itu sudah tua dan pucat, tidak ada setetes darah pun di sana, lebih-lebih tidak ada warna darah, sepertinya terbuat dari lilin. Begitu melihat kepala ini, dia berteriak dengan suara gemetar. Dia berkata, Z.H.U.S.A. Zeng Yudajun. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kepala yang di dalam kotak kayu itu adalah milik orang Tian Zheng Jiao, ketua berbaju kuning dari kantor pusat, Z.H.Zeng Yudajun. Karena terkejut Ye Ifeng membentak, berdiri di sana, siapa yang menyuruhmu membawanya kemari Zong Jing tertawa dingin, sejak tadi aku tidak ingin pergi, sekarang bahkan lebih tidak ingin pergi lagi. Harap pendekar lu tidak perlu merasa khawatir, kemudian dia berkata dengan dingin lagi, sebenarnya siapa yang menyuruhku kemari, aku kira pendekar lu bisa menebaknya. Jika pendekar lu belum bisa menebaknya, bacalah surat yang ditulis oleh guruku, kau pasti akan segera mengetahuinya, sorot matanya terus melihat ke depan dan tidak beralih. Sepertinya dia takut melihat gadis berbaju merah muda itu. Begitu surat itu dibaca, di dalamnya berisi. Chuang Taiji Wenhao yang terhormat, nama Chuang sangat terkenal di dunia persilatan tapi aku merasa menyesal karena kita belum pernah bertemu. Setahun yang lalu tiba-tiba aku mendengar berita kematian Tuan, aku merasa sangat terkejut, tapi aku baru tahu sekarang kalau itu hanyalah sekedar kabar burung. Dengan ide cemerlang, Chuang membohongi orang-orang di dunia ini. Aku benar-benar memuji kepintaran Tuan. Aku dan Tuan sebenarnya mempunyai kemampuan yang sama, sekarang aku sedang membalas dendam di Baoding-Zeng. Karena di kota Baoding inilah orang itu menyerangmu satu kali dan kepala orang bodoh ini ku berikan pada Tuan. Aku juga membunuh putera yang tidak tahu diri ini, membantu Tuan membunuh istri yang tidak setia dan genit, sesudah membaca sampai di sini, metu Yeifeng hampir mengeluarkan api. Dalam surat itu tertulis lagi, dari sini Tuan bisa tahu kalau aku benar-benar membantu menegakkan keadilan tapi mengapa Tuan selalu berseberangan pendapat denganku. Hal ini benar-benar membuatku sedih, Yeifeng benar-benar marah, tidak tahu malu, rendah, dan tidak tahu diri surat itu masih tertulis. Sekarang aku ada keperluan lain dan harus pergi ke Jiangnan maka aku tidak bisa bertemu dengan Tuan. Sungguh sangat disayangkan Yeifeng tertawa dingin, aku merasa lega tidak bisa bertemu dengannya, dia ingin memakan dagingnya dan mengupas kulitnya. Surat itu masih tertulis, tahun ini di bulan 5 Duang Yang Jie, hari Pecun, aku akan bersulang arak Ai, Ai sama dengan semacam daun, biasa dikeringkan kemudian digulung seperti rokok untuk menghangatkan nadi-nadi tertentu di badan manusia. Dihnanhou di rumah makan Yan Yeu aku harap Tuan bisa datang dan kita bertemu di sana. Waktu itu aku yakin kita bisa mengobrol lebih banyak dan minum. Sekian Dian terima kasih dan semoga Tuan sehat selalu. Yang bertanda tangan di bawah, Ketua Tian Zheng Jiao, Ksiao. Karena marah telah Pak Yeifeng gemetar, dia ingin menyebek surat yang ditulis dengan dingin ini di belakang surat itu masih ada tulisan lain. Ada dua hal di mana aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Pertama, Chuan telah membuka topeng yang membuat Chuan mirip denganku, hal ini membuatku menjadi tenang. Kedua, kuda yang biasa Anda tunggangi benar-benar seekor kuda bagus, membuatku jadi sangat leluasa. Chuan memberikan kuda ini kepadaku, pantas orang di dunia persilatan mengatakan Anda bukan orang yang pelit, masih ada lagi. Sekarang orang dunia persilatan sudah tahu kalau Chuan belum mati, mengapa Chuan membuang nama pemberian orang tua. Bukankah ini sangat disayangkan Ling-Lindam diam menoleh, dia memang tidak jelas membaca surat yang Yeifeng baka tapi dari raut wajah Yeifeng, dia tahu surat itu pasti berisi kata-kata yang tidak berkenan di hati Yeifeng. Karena itu diam-diam dia menjulurkan tangannya memegang tangan Yeifeng. Tapi, tiba-tiba Yeifeng membalikan tangannya, kotak kayu berwarna ungu itu terbang keluar. Surat itu pun disobeknya menjadi dua, Song Jing yang masih berdiri di depan Yeifeng tidak bergerak. Dia hanya melihat wajah dan mati Yeifeng seperti akan mengeluarkan api. Bab 73 Kembali memakai nama asli kotak berwarna ungu itu sudah terbang jauh, kepala orang yang ada di dalam kotak terguling ke tanah. Tiba-tiba, tubuh tinggi Yeifeng seperti kilat dan seperti panah yang dilepas dari busur terbang jauh menyambut kepala orang itu yang hampir terjatuh keluar kemudian ujung kakinya bertumpu. Dia sudah kembali ke tempatnya lagi kemudian pelan-pelan meletakkan kepala itu ke dalam kotak dan diletakkan di bawah. Karena marah dia melempar kepala ini tapi begitu kepala itu terbang, dia baru teringat kalau dia tidak boleh bertindak sekejam ini kepada yang sudah mati. Linglin menarik nafas. Wajah pemuda bernama Song Jing yang selalu datar itu sepertinya terlihat sedikit terkejut melihat kepandaian Yeifeng yang begitu tinggi. Terdengar Yeifeng tertawa dingin, ternyata kau adalah murid Xiaowu, dengan tenang Song Jing menjawab, betul. Jika Tuan tidak ada resan lain lagi, aku akan pamit sekarang. Alis Yeifeng berkerut, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak sambil melihat langit lalu berkata, Jika kau murid orang jahat ini, mengapa kau tidak pergi? Kau benar-benar sangat pemberani, tawanya berhenti, wajahnya pelan-pelan menyiratkan hawa membunuh, dia membentak, apakah kau tidak takut kalau aku akan membunuhmu? Dengan tenang Song Jing menjawab, dua negara berperang, tidak akan memenggal utusannya. Aku tahu pendekar lu tidak bermaksud membunuhku, lalu katanya lagi, jika pendekar lu mempunyai keinginan membunuh juga belum tentu aku akan merasa takut wajah Yeifeng sangat dingin dan membentak. Gurunya seperti itu, muridnya pasti tidak akan jauh dari gurunya. Jika membiarkan kau terus hidup di dunia ini, akan menambah banyak orang jahat, mengapa aku tidak boleh membunuhmu diiringi suara bentakan, tangan Yeifeng melayang ke wajah Song Jing. Diam-diam Ling-Lin melihat semua itu. Pukulan telapak Yeifeng sudah berada di depan hidung pemuda ini tapi pemuda itu tidak berusaha menghindar juga tidak berusaha menahannya. Wajahnya tetap datar, sepertinya dia yakin kalau pukulan itu tidak akan mengenainya. Tapi, tiba-tiba tangan Yeifeng berhenti di depan wajah pemuda ini dengan jarak sekitar 1 cm lagi. Ling-Lin dam diam menarik nafas, terdengar Yeifeng dengan dingin membentak, Mengapa kau tidak berusaha melawan Song Jing? Pelan-pelan menjawab, pendekarlu dan guruku, apakah kawan atau lawan? Aku tidak tahu, tapi kemampuan guruku sederajat dengan pendekarlu maka aku tidak berani berlaku tidak sopan. Metu Yeifeng berputar, wajahnya sudah tidak menjadi merah. Dia menarik kembali tangannya dan berkata, Kau masih muda, masih mempunyai masa depan yang cerah, mengapa tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Apakah kau tidak tahu, ksiawu jahat atau tidak? Song Jing menundukkan kepala, dengan terpana terus melihat anak tangga, Dia pelan-pelan berkata, Aku yatim piatu, dulu hidupku sangat susah, untung guru mau menerimaku apa adanya. Budi dan kebaikan guru sedalam lautan, Jadi walau bagaimanapun aku harus membalas budi guru, Mungkin dengan membalas budinya, aku bisa melunasi satu sepersepuluh ribunya saja, Kemudian dia berkata lagi, Aku sangat menghormati pendekarlu, Aku juga tidak berani berbuat salah kepada pendekarlu, Tapi jika pendekarlu terus-menerus menghina guruku, Mungkin aku akan bertindak tidak sopan kepada pendekarlu, Lunan Ren terus melihat pemuda Int, Tiba-tiba dia menarik nafas panjang, Kemudian dia melamaikan tangannya, Pergilah. Pergi Song Jing memberi hormat, Kemudian pelan-pelan membalikan kepalanya, Dia pergi dengan langkah yang besar. Wajahnya yang dari tadi datar sekarang terlihat ada kesedihan yang sulit diungkapkan. Melihat bayangannya yang menghilang di dalam hutan lebat, Yeifeng baru bisa menghela nafas, Tidak disangka siluman ksiaowu ternyata mempunyai seorang murid begitu baik, Linglin pelan-pelan berkata, Tadi aku takut kalau kau akan membunuhnya, Katanya lagi, Waktu itu aku berpikir kalau kau bukan orang seperti itu, Belakangan, Linglin pelan-pelan menundukkan kepala, Kau benar-benar tidak membuatku kecewa, Yeifeng berusaha menekan hatinya yang bergejolak, Pelan-pelan dia membalikan kepala. Linglin berjalan ke depannya kemudian memungut jari yang terpotong dari mayat pak tua itu. Dia bengong sebentar, Akhirnya dia menyobek bajunya untuk membungkus jari-jari itu, Dia mengangkat kepalanya melihat Yeifeng kemudian pelan-pelan berkata, Ini, aku bantu menyimpannya dulu, Pelan-pelan Yeifeng melihat kemudian menundukkan kepalanya lagi, Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan sekarang. Terdengar Linglin berkata lagi, Ada sesuatu ingin ku berikan padamu, Tampak ada sebuah pelakat terbuat dari gading. Di atas pelakat terukir tiga hati. Yeifeng gamdiam mengeluh, Bermacam-macam perasaan tibul di hatinya. Apakah ini adalah rasa sedih, khawatir, Ataukah benci? Tapi dia tetap memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, Ling-er, benda ini, Lebih baik kau yang menyimpannya. Mengapa memberikan benda secara sembarangan kepada orang lain Akan membuat ibumu marah. Tangan putih sudah berada di depan Yeifeng, Ini adalah pemberian guruku. Mengapa ibu harus marah matanya berputar? Kau selalu berkelana di dunia persilatan. Dan jika ada pelakat ini mungkin nanti akan ada gunanya. Lihat di atas pelakat ini ada tanda Sanxin Senjun mengapa kau menolaknya. Apakah nada bicaranya mulai sedih? Dia seperti takut kalau Yeifeng akan menolak pemberiannya. Yeifeng terpaku, Akhirnya pelan-pelan menerima pelakat ini dan tertawa terpaksa, Ling-er ingin memberikan pelakat itu kepadaku. Mengapa aku menolaknya itu lebih baik? Wei, aku tanya kepadamu. Mengapa tiba-tiba kau memanggilku Ling-er? Tapi nama Ling-er juga bagus. Apakah betul Yeifeng kedua alis Yeifeng berkerut? Kau jangan memanggilku Yeifeng lagi? Alis Ling-lin terangkat, kemudian turun lagi. Dengan takut dia bertanya, Mengapa, mengapa, apakah kau tidak suka kalau aku memanggilmu Yeifeng Matu? Yeifeng melihat Ling-lin yang polos tapi penuh kesedihan dan ketakutan. Sepasang matanya yang terang seperti meneteskan air mata. Yeifeng merasa kacau tapi tetap memaksakan diri untuk tertawa. Tidak apa, kelak aku tidak akan menggunakan nama Yeifeng lagi. Kau, kau lebih baik memanggilku Nanren, Ling-lin yang cantik dan polos merasa sangat senang. Diam-diam dia mengedipkan matanya yang terang dan pelan-pelan berkata, Nanren. Nanren, itu nama yang bagus dalam hati. Diam-diam dia berpikir, Aku tahu kalau nama ini bisa mengegerkan dunia persilatan. Bab 74 terlatih menjadi kuat. Dia melihat Lu Nanren lalu melihat pelakat Sanxin Senjun, Seperti sedang memikirkan sesuatu. Pelan-pelan dia berkata, Yei, Nanren, apa yang kau pikirkan Lu Nanren terpaku? Aku pikir, bisa mendapatkan guru seperti Sanxin Senjun. Sungguh sangat beruntung, Ling-lin mengedipkan mata. Aku beritahu padamu, aku juga punya seorang guru lagi. Dia adalah Tsuonjian. Tadinya di Zongnan San aku sudah diangkat menjadi muridnya tapi setelah turun gunung, Suatu malam tiba-tiba saja dia pergi, Hanya meninggalkan sepucuk surat. Dia menyuruh guru Sanxin mengajariku dulu. Itu lebih baik kata Lu Nanren. Karena dia sedang memikirkan sesuatu maka dia menjawab dengan asal-asalan Tapi Ling-lin sekarang sedang menghayal yang indah maka dia tidak merasakan ada yang janggal. Begitu Meta Lu Nanren melihat mayat di bawah, sikap bingungnya ia berubah. Sambil menarik nafas ia menyusun empat mayat ini menjadi satu jajar. Di tubuh mereka masing-masing tertancap sebuah pisau melengkung berwarna kuning, ada yang menancap di tulang rusuk, di pinggang, semua menancap di nadivital. Dia menarik nafas panjang, ilmu silat kesiaowu sungguh hebat, dalam waktu bersamaan dia bisa menyerang tepat mengenai nadivital keempat orang ini, caranya sungguh kejam, aku tidak tahu kalau dia begitu tega membunuh orang yang dekat dengannya dia menyimpan empat buah pisau melengkung itu ke baju bagian dadanya. Bulan 5 Duanyang, bulan 5 Duanyang, diam-diam dia bersumpah pada bulan 5 Duanyang, dia akan menancapkan lima pisau ini ke tubuh siaowu. Diksi Liangsan bertambah lima kuburan baru. Kelima kuburan itu digali oleh Lunanren dan Linglin dengan susah payah dan terburu-buru karena mereka mengkhawatirkan keadaan sanning dan kesubai yang ada di gunung, mengapa ibu tidak turun gunung, apakah yang telah terjadi sesuatu Linglin berkata pada dirinya sendiri, dia merasa dia semakin dewasa karena dia telah melihat orang mati dan pernah menggali kuburan untuk mereka. Bagaimana dengan Lunanren? Yang pasti dia merasa sedih dan terbeban, dalam waktu setengah hari sudah menguburkan banyak orang, dan mengerti arti hidup dan mati hanya dipisarfkan oleh satu garis saja. Yang paling membuatnya marah dan sedih adalah, orang yang tidak pantas mati malah mati, orang yang pantas untuk mati malah tidak mati-mati, angin terus meniup pepohonan. Dia berlutut di depan kuburan baru dan terus berdoa. Walaupun dia tidak percaya ada setan atau dewa di dunia ini tapi sekarang demi pahlawan-pahlawan ini dia pun berlutut dan berdoa. Dia berdoa berharap mereka naik surga. Dia berlari ke gunung karena merasa kemarahan dan kesedihannya telah berlalu, dia merasa sekarang hatinya kosong. Banyak hal yang harus dia pikirkan tapi tidak ada satupun yang bisa terpikir olehnya. Hal yang tidak perlu dipikir terus melayang-layang di dalam pikirannya. Dia menoleh ke belakang, baru dia melihat ternyata Ling-Ling yang terus berada di sisinya seperti sangat lelah. Melihat Lunan Ren sedang melihatnya, Ling-Ling tertawa, kepandayanmu sangat baik, aku tahu kau sudah lama tidak beristirahat juga tidak makan tapi kau tidak juga merasa lelah. Aku, aku benar-benar merasa lelah. Lunan Ren tersenyum dan berkata, kau mempunyai guru hebat, kelak kepandayanmu pasti lebih baik dibandingkan denganku. Tiba-tiba dia merasa, Ling-Ling yang sudah lama belajar silat dari Sanxin Senjun, mengapa ilmu silatnya tidak maju secepat dirinya? Sedang dia hanya belajar satu kali pada Tianxin Miji tapi dia mengalami kemajuan sangat pesat. Berarti buku Tianxin Miji benar-benar sebuah buku sakti. Dia berpikir lagi, di dalam bajuku tersimpan benda sakti jika diketahui oleh orang lain pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Untung orang yang tahu tentang buku ini tidak banyak. Chuan Jian, Sanxin Senjun, dan Nyonya Ling juga tidak tahu apakah aku berhasil mendapatkan benda ini atau tidak. Tapi benda ini sebenarnya milik Chuan Jian, jika bertemu dengannya nanti aku harus mengembalikan padanya, kemudian dia berkata lagi, tapi Wan Tianpin sudah tahu kalau buku ini ada di tanganku, mungkin karena banyak hal yang terjadi maka dia tidak sempat merebutnya. Jika sekarang aku kembali ke sana, dia pasti akan merebut buku ini. Sekarang dengan kepandayan yang kumiliki aku belum bisa mengalahkannya. Apa yang harus kulakukan? Langkah kakinya sedikit melambat tapi Ling-Ling maju beberapa langkah. Dengan aneh dia bertanya, ada apa Lunan Ren tertawa dengan terpaksa, tiba-tiba aku teringat sesuatu, apakah kau tidak ingin pergi bersama ku? Tanya Ling-Ling sedikit terkejut. Diam-diam Lunan Ren mengeluh, seorang laki-laki sejati ketika dia harus berjalan. Tidak akan terus berjalan, ketika berhenti dia harus berhenti. Lunan Ren. Lunan Ren. Seumur hidup kau adalah seorang yang lincah juga lurus, tapi kurang keberanian, kau berpura-pura mati, sekarang kau sedang ditertawakan oleh Xiaowu. Ketika seorang laki-laki sejati menang, dia harus menang, ketika kalah harus bisa menerima kekalahannya. Hidup dan mati adalah hal biasa, sekarang kau banyak berhutang budi. Jika bukan karena dirimu, Xiaonan Pin tidak akan seperti itu. Kelak jika menghadapi suatu masalah kau masih bertindak seperti itu, kau benar-benar bukan seorang lelaki, bisa dikatakan kau bukan manusia, Ling-Ling melihat dia menundukkan kepala berpikir dan tidak menjawab pertanyaannya. Wajahnya terlihat penuh kesedihan, dia menarik nafas dan berkata, jika kau tidak ingin berjalan bersamaku, kata-katanya belum berhenti, Lunan Ren sudah menegakkan dadanya dan berkata, aku pasti akan menemanimu kesana, ada suatu tempat di mana aku ingin pergi kesana. Ling-Ling tertawa, pelan-pelan berkata, itu lebih baik, aku takut, dia merapikan rambutnya dan berlari ke depan. Melihat sosoknya yang langsing, Yei Feng terlihat khawatir juga ada sedikit kegembiraan. Baru beberapa puluh meter Ling-Ling berteriak, Nan Ren, ayo cepat lari dia menenangkan diri kemudian ikut berlari. Lunan Ren adalah seorang yang sangat pintar dan sifatnya memang seperti itu. Sejak kecil dia tumbuh tanpa ada halangan apapun. Ketika remaja namanya sangat baik. Berkeluarga atau usahanya sangat sukses. Lunan Ren tumbuh besar dalam lingkungan seperti itu maka membuatnya kurang kuat dan berani. Setahun yang lalu istrinya mengkhianatinya, dia dikejar-kejar musuh, ini adalah kejadian pertama kali dalam hidupnya dia mengalami kesulitan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya setelah berpikir dan berencana, di kota Baoding, dia berpura-pura mati untuk menghindari kejaran Tian Zheng Jiao. Rencana ini dilakukannya untuk menyusun rencana balas dendam di kemudian hari. Dia menganggap hal ini adalah ide cemerlang tapi tidak ada keberanian. Sampai hari ini bisa dikatakan dia sudah kenyang dengan cobaan yang dihadapi. Ada pepatah yang mengatakan jika giyok tidak diasah maka tidak akan menjadi sebuah giyok yang bagus. Siksaan yang berat, pukulan yang bertubi-tubi, membuat besi berkualitas bagus menjadi baja yang kuat. Sekarang dia berubah dikarenakan dalam waktu sehari semalam dia menyaksikan hal yang terlalu kejam dan peristiwa ini terlalu dalam menusuah hingga ke dalam hatinya. Ada pepatah mengatakan air Wong Hee bisa membeku menjadi es bukan hanya dalam waktu sehari di musim dingin. Dia berubah sedikit demi sedikit menjadi es hidup dan mati dianggap santai, apalagi dia sangat jujur, untung dan rugi tidak dilihatnya. Menjadi orang tidak bertindak macam-macam tapi yang namanya tidak takut bukan hal yang mudah. Angin berhembus, sangat kencang. Ling-ling sedikit mengangkat bahunya dan mengomel, kita naik gunung berlawanan dengan arah angin, pantas aku begitu lelah, Lunan Ren tersenyum, angin datang berlawanan pasti ada angin yang searah. Tidak ada angin berlawanan mana ada angin yang searah, Ling-ling bengong. Dia merasa kedua kata ini sangat sederhana tapi begitu tepat. Pelan-pelan dia menarik nafas, hal begitu sederhana mengapa sulit dimengerti dia melihat wajah Lunan Ren yang tampan dan bercahaya, sama sekali tidak tercermin rasa takut. Dia mulai mengerti laki-laki tampan dan kuat ini bisa menjadi sandaran bagi semua perempuan di dunia ini. Sandaran yang sangat nyaman, karena itu dia tersenyum. Angin kencang tetap berhembus tapi Ling-ling tidak mengomel lagi, walaupun ada angin kencang, matahari tetap menyenari tubuhku. Bab 75. Sedih dan senang bercampur jadi satu mereka memasuki hutan dan berjalan di jalan gunung yang kecil. Di sekeliling sangat sepi. Suara tangan terampil kesubai yang marah-marah sudah tidak terdengar. Lunan Ren dan Ling-ling saling pandang. Mereka curiga dan terkejut. Mereka naik lagi beberapa puluh meter, hati Lunan Ren seperti tenggelam karena di sisi jurang itu tidak ada orang. Subai dan San Ming entah pergi kemana. Ling-ling berteriak, ibu tubuhnya yang langsing seperti orang gila terus berlari kesana kemari. Jantung Lunan Ren berdebar-debar tapi dia berusaha menenangkan diri. Terdengar di atas seperti ada suara perempuan menangis dan suara seseorang yang sedang menasah hati. Hati Lunan Ren bergetar dan berpikir, apakah pepatah yang mengatakan, dua hari mau berkelai pasti salah satu akan terluka. Apakah salah satu dari mereka sudah mati karena itu dia segera berlari lebih kencang lagi, hanya sebentar dia sudah berada tempat paling atas. Terlihat San Ming berdiri terpaku di sisi jurang. Matanya melihat rumah yang ada di seberang jurang. Di seberang sana ada rumah tinggal berleteng, wanhang telungkup di tubuh ibunya. Mereka berdua terus menangis, dua orang pelayan di sisi mereka berusaha terus menasah hati mereka. Sun Ming dengan lembut menasah hati. Di pondok paling atas terlihat ada dua utas tali besar terjulur ke bawah. Tali sangat panjang dan terjuntai ke bawah jurang. Bayangan Ksu Bai dan Wan Tian Pin tidak terlihat. Begitu melihat San Ming, Ling Ling merasa tenang. Tapi begitu melihat keadaan di seberang, dia terkejut tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah lama dia baru memanggil, Ibu, aku ada di sini. San Ming membalikan kepala. Dari jauh Lunan Ren melihatnya, wajah San Ming penuh dengan kesedihan. Melihat wanhang dan ibunya menangis seperti itu, dia tahu telah terjadi sesuatu pada time yang guksing ke Wan Tian Pin. Terlihat San Ming sangat tenang, tapi juga seperti menyalahkan, kalian baru kembali ibu dan anak bermargawan bersama-sama melihat mereka. Begitu melihat Lunan Ren, metuan hang terbuka, air matanya mengalir seperti anak sungai. Dia berlari ke sisi jurang, menjulurkan tangan menunjuk jurang yang dalam dan gelap, ayah dan margak Su itu, kedua-duanya ada di bawah, Lunan Ren benar-benar terkejut. Dia melihat ke bawah jurang. Walaupun matahari sangat terang tapi tetap tidak bisa melihat sampai ke bawah. Lunan Ren menarik nafas berpikir, tidak disangka dua orang aneh itu benar-benar harus mati dulu baru bisa berhenti bertarung, tapi, demi apa mereka melakukan semua ini sejak awal? Dia sudah tahu, kalau mereka berdua yang satu adalah YIN sedangkan yang satu lagi adalah YANG, yang satu keras sedangkan yang satu lembut, yang satu lurus sedangkan yang satu sesat. Kelak akan terjadi hal yang menyedihkan. Sekarang gak melihat hal ini telah terjadi maka dia merasa sangat sedih dan sambil menarik nafas dia berkata, ha 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 ha, kedua orang ini benar-benar musuh bebuyutan, malah berakhir seperti itu. Kelak antara aku dan Ksia'o'u akan terjadi apa dia sadar, belum tentu dia bisa mengalahkan Ksia'o'u. Tapi dalam hati dia tidak berniat melepaskan orang jahat ini. Dendam antara dia dan Ksia'o'u sudah sangat dalam. Walaupun di antara mereka tidak ada dendam yang dalam, dia tidak akan takut untuk terus maju. Hatinya benar-benar sedih? Ling-Lin yang berdiri di sisinya pelan-pelan bertanya, apakah kita juga akan pergi ke sana? Terlihat di seberang jurang sudah ada dua utas tali berwarna yang dilempar ke arah mereka. Dia pernah mengalami satu kali kero mereka menyambut tamu maka dia tidak merasa aneh. Tiba-tiba dia teringat pada Ling-Lin yang sudah kelelahan maka dia bertanya, apakah kau bisa menyeberangi jurang ini? Dalam nadanya terdengar Lunan Ren penuh perhatian, hati Ling-Lin terasa hangat. Semua kesulitan jadi tidak dianggapnya. Dia terbang sambil tertawa. Lunan Ren terkejut, dia tidak memikirkan hal lain lagi, dia ikut meloncat. Loncatannya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia mendengar teriakan sunying yang datang dari seberang. Maka sebelah tangannya memegang tali berwarna, sedangkan tangan yang lainnya memegang pinggang Ling-Lin. Tali berwarna itu melambai, dia sudah berada di seberang loteng. Jarak antara bibir jurang yang satu dengan bibir jurang yang lain beberapa puluh meter, di bawah sana adalah jurang yang sangat dalam. Dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian hingga dia bisa melakukan hal begitu berbahaya. Yang perlu kita ketahui, Kero menyeberang seperti ini menggunakan suatu teknik. Satu orang menyeberang bukan hal mudah apalagi ini dilakukan berdua. Jika tidak berhati-hati, akan kehilangan nyawanya. Sekarang jantungnya masih berdebar-debar kencang, matanya terpejam. Dia menenangkan dirinya. Ling-Lin masih berada di dalam pelukannya dan masih terengah-engah. Sepasang tangan memegang rat pundaknya. Hatinya bergetar dan dia membuka mata. Dia melihat sepasang matu milik Wan Hong. Tampak sorot matanya seperti sedih, marah, benci. Dia juga melihat San Ming tanpa berkedip melihatnya. Ling-Lin masih terkejut. Dia menyandar ke dada yang kekar dan lebar. Dia merasa senang dan terhibur. Dia memejamkan matu dan tidak ingin membukanya lagi. Dia memegang kuat pundak nanren dan hampir tidak mau dilepas. Tapi Lunanren sudah menepuk-nepuk pundaknya. Dengan lembut berkata, Ling-R, kita sudah sampai. Ling-Lin pelan-pelan mengangkat kepala dan tersenyum. Pipinya menjadi merah. Dia masuk ke dalam pelukan ibunya. San Ming melihat putrinya. Sekarang dia merasa tenang. Tapi sepertinya dia telah kehilangan sesuatu. Lunanren tidak berani melihat sorot matu San Ming. Wan-Hang lebih-lebih tidak berani melihat sorot matu Wan-Hang. Dia terpaku dan berkata, Di mana kesubai? Dan Wan Tianpin dia berkata demikian. Karena baru teringat tadi Nyonya Wan dan Wan-Hang sedang menangis terseduh-seduh. Tapi dia malah menanyakan tangan terampil kesubai. Tampak Nyonya Wan seperti kebingungan dan menggelengkan kepala. Kemudian menangis terseduh-seduh. Wan-Hang bengong berdiri di sana. Dia seperti tidak mendengar apapun. Lunanren berbalik melihat San Ming dan bertanya, Bagaimana keadaan kedua tetua San Ming menarik nafas panjang. Dia belum menjawab terdengar ling-lindam diam dari pelukannya berkata, Ibu, dia sedang bertanya padamu. Sorot matu lembut San Ming sekali lagi melihat putrinya. Hatinya sedih bercampur senang. Melihat keadaan seperti ini, dia tahu kalau putrinya sudah jatuh cinta kepada Lunanren. Dia tidak akan melarangnya malah merasa sangat senang karena dia tahu pemuda yang ada di depannya bisa dipercaya tapi dia juga takut kalau cinta putrinya hanya bertepuk sebelah tangan. Dia tahu bagaimana sifat Ling R jika terjadi seperti itu, akan membuatnya sedih. Dia terpaku sebentar lalu berkata, Jika saja kalian datang lebih awal. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka di dunia ini ada orang seperti ini. Dengan sedih dia terus menarik nafas, Ketika kalian baru pergi sebenarnya aku ingin ikut tapi begitu aku membalikan tubuh, kakak iparku dan kakak Wan sudah keluar. Dia melihatku, awalnya hanya terpaku. Kakakku keluar melihatku, dia segera memanggilku. Aku dan kakak sudah lama tidak bertemu. Tempo hari aku datang kemari, B.S. Xiu, matanya memerah dan dia berkata lagi, Hahaha, waktu itu Margak Su marah-marah. Aku melihat wajah kakak Wan pucat seperti kertas. Kakak terus mengatakan di antara mereka sebenarnya ada dendam apa, Sudah puluhan tahun bertarung masih belum cukup. Mengapa harus ada yang mati baru merasa puas tapi kakak Wan seperti tidak mendengar apa yang dikatakan kakakku. Aku melihat Margak Su dan kakak Wan saling melotot, Sepertinya masing-masing sudah membunuh ayah mereka dan saling mendendam. Aku mencoba menasehati mereka. Pendekar Su di dunia ini tidak ada dendam yang tidak bisa diselesaikan untuk apa Anda seperti ini. Dendam harus dihilangkan jangan terus dilanjutkan, Mengapa Anda begitu keras? Dua ekor harimau berkelahi salah satu pasti akan terluka tapi, Hahaha, Metemar Gak Su itu melolot seperti lonceng. Dia seperti tidak mendengar apa yang telah kukatakan, Lunan Ren menerak nafas. Dalam hati berpikir, Sepertinya semenjak di Wuliang San, Dendam antara kedua orang ini semakin dalam, Dia teringat perkataan Ksu Bai, Kembalikan darahku dia benar-benar bergetar. Karena itu aku berteriak kepada kakak Wan yang ada di seberang, Kakak Wan, apakah kau tidak berpikir nasib kakak dan keponakanku? Jika kau terus begitu, Kata-kataku belum selesai, Kakak Wan sudah melemparkan satu tali berwarna ke seberang jurang. Marga Ksu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Menyetua, kau tidak berbohong, Tawanya belum selesai dia sudah menyeberang ke sana, San Ming menarik nafas. Di dalam hati dia benar-benar salut kepada Marga Ksu ini, Tapi yang pasti dia tidak akan membicarakannya. Dia berkata lagi, Aku kira begitu Marga Ksu itu menyeberang jurang mereka akan segera bertarung. Tapi begitu sampai di seberang, Dia memberi hormat kepada kakakku yang sedang menangis. Dia berkata kalau antara dirinya dan kakak Wan ada hutang-priutang yang tidak bisa diselesaikan. Hari ini siapapun yang terbunuh, Dia akan meminta maaf kepada kakakku. Dia berkata, membiarkan orang yang tidak bersalah tersiksa benar-benar perbuatan tidak baik. Tapi semua ini adalah kesalahan Marga Wan bukan Marga Ksu, Kakakku menanyakan ada hutang-priutang apa antara mereka sampai begitu dalam. Dia melihat Hang R, melihat kakak kemudian menggelengkan kepala lalu tertawa terbahak-bahak. Tapi tidak ada yang dia katakan, Lunan Ren berpikir, tangan terampil kesubai benar-benar lelaki sejati. Dia tidak ingin memberitahu istri musuhnya. Hahaha, dia lembut tapi kurang pemaaf. Maka akhirnya terjadilah hal seperti itu. Pelan-pelan dia berkata, Hahaha, memang di antara mereka ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apakah kau tahu masalahnya? Apa Lunan Ren melihat semua orang sedang menantikan jawabannya? Diam-diam dia menyalahkan dirinya, Dia benar-benar ceroboh kalau sampai membocorkan rahasia ini. Segera dia menggelengkan kepala dan berkata, Aku hanya menduga saja, Lalu bagaimana dengan cepat dia mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apa yang terjadi?